Assalamualaikum, hai teman-teman, perkenalkan saya Frisda Yanisyam, biasa disapa dengan Frisda. Kali ini aku akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Kailari. Cerita ini diadaptasi dari masyarakat taruh dari negara Nepal yang menceritakan sebuah perjalanan masyarakat taruh yang kehidupannya berpindah-pindah. Yuk kita dengarkan sama-sama. Duhua taruh bekerja keras untuk mengurus sebidang kecil tanah di Dekuri. Tapi pemilik tanah menipunya dan merebut tanah itu darinya. Merasa sedih, Duhua memutuskan untuk meninggalkan desa. Keesokan harinya, Duhua bangun pagi-pagi. Istrinya, Dukhania, sudah bangun. Bipatia, anak perempuan mereka yang berumur 12 tahun pun baru terjaga. Kemudian, Duhua membangunkan putranya. Mangalawa menguap dan bertanya, Oh, Baba, mengapa aku dibangunkan pagi-pagi begini? Selesai berkemas, mereka melepaskan domba, sapi, dan lembu. Setelah menaruh barang-barang mereka di satu sisi pikulan dan Mangalawa di sisi lain, Duhua dan keluarganya memulai perjalanan baru. Beberapa penduduk desa lainnya juga memutuskan untuk bergabung dengan mereka. Setelah melewati hutan pertama, Duhua menoleh ke belakang. Dia memandang ladang tempat dia telah mengucurkan keringat selama bertahun-tahun. Sungai rapti yang berkelok, rumah-rumah beratap jerami yang didirikan seperti gerbong kereta, dan padang rumput hijau sejauh mata memandang. Hatinya serasa menjadi berat. Sanggupkah aku meninggalkan desa ini, tempat kelahiranku, untuk selamanya? Sementara itu Mangalawa bertanya dengan suara sedih, Baba, mengapa Bundana tidak ikut? Jika dia tidak ikut, dengan siapa aku bermain klereng? Dia mencari sahabatnya. Setelah berjalan sebentar, mereka berhenti di pinggir sungai untuk memasak makanan. Mangalawa mulai bermain dengan munuh, domba peliharaannya. Tapi Bipatia meraih munuh dan kabur. Menangis dan menjerit, Mangalawa mengejarnya. Bipatia akhirnya tersandung batu dan jatuh. Hah, rasakan akibatnya. Huh, pekik Mangalawa. Dia meraih munuh dan berlari. Hutan begitu sunyi. Saat berjalan, mereka mendengar suara seperti geraman harimau. Wajah Mangalawa menjadi pucat karena ketakutan. Tapi dia melihat munuh juga gemetar. Jangan takut, munuh. Aku tidak akan membiarkan sesuatu menimpamu. Mangalawa memasang wajah berani. Ketika mulai gelap, mereka menemukan tanah terbuka di hutan untuk menirikan kemah. Pada malam hari, gigitan ular membunuh Bipatia dalam tidurnya. Semua orang berduka dengan berlindangan air mata. Mangalawa meletakkan munuh di dada Bipatia. Dia menyesal tidak membiarkannya bermain dengan domba itu sore tadi. Keesokan paginya, ditemani kicau burung mereka pun berangkat. Tanpa Bipatia, semua orang berjalan dengan sedih. Sepanjang hari, mata Mangalawa berkaca-kaca. Setelah menyeberangi sungai, mereka menemukan hutan lain. Mereka memutuskan untuk bermalam di sana. Saat bersiap untuk tidur, mereka mendengar rawangan harimau. Semua orang bangun untuk memukul-mukul panci dan wajan, membuat kebisingan. Sambil memukul-mukul piring logam, Mangalawa melompat-lompat. Malam ini kehebohannya mengalahkan ketakutan. Pada pagi hari, ternyata munuh tidak ada. Mereka mencarinya, tapi domba itu tidak ditemukan. Mangalawa memukuli dadanya dan berteriak. Tapi, walaupun teriakannya kencang, munuh tidak kembali. Tak seorang pun tahu bahwa munuh ditangkap harimau malam itu. Awan pagi sesuram hati Mangalawa. Setelah melintasi bukit, mereka tiba di sebuah lahan datar. Dengan semak-semak di sana-sini, lahan itu tampak luas. Ini tempat sempurna untuk sebuah desa baru. Mereka lalu menurunkan bawaannya. Penduduk desa sangatlah senang. Tapi, hati Mangalawa hampa. Dimanakah Bipatia? Dimanakah Munu? Malam itu, dia tertidur tanpa memakan apa-apa. Kini hari, mereka mulai membuat tempat tinggal baru seperti sekawanan lebah madu. Beberapa orang mulai menggali akar pohon. Beberapa orang mulai membuat rumah. Semua orang membangun desa yang indah dengan kekuatan mereka. Tanaman mulai tumbuh dalam waktu singkat. Tanah menjadi hijau. Maka mereka memutuskan untuk memberi nama tempat itu, Kailbari. Yang berarti tanaman hijau. Seiring waktu, tempat itu dikenal sebagai Kailari. Suatu hari, Induk Munu beranak. Mangalawa senang sekali. Rasanya Munu sudah pulang. Beberapa hari kemudian, ada keluarga baru yang tiba di Kailari. Ternyata itu keluarga Budana. Hati Mangalawa menjadi penuh dengan kebahagiaan. Keduanya pun langsung berlari untuk bermain kelereng. Nah, itu dia cerita tentang Kailari. Gimana? Teman-teman suka? Semoga suka ya. Kalau begitu, Frisda pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. 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 Terima kasih.